Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita semakin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Selamat datang di TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Bersama saya, host kalian, Jovial Dalopes. Di episode perdana ini, ada empat tim yang akan bertanding dari grup A. Mereka adalah tim anak SMA, dengan Abel, Devin, Raya. Lalu, ada tim tiktokers, Renald, Bella Tobing, dan Vike. Ada juga tim Ojo, AR, Dede, Rian. Dan yang terakhir dari grup A, ada tim pensiunan, Pak Benny, Pak Yanto, dan Pak Eko. Semua tim akan berhadapan satu sama lain. Tim yang menang akan mendapatkan 3 poin, yang kalah 0 poin, dan tidak ada sering. Dua tim dengan nilai tertinggi akan maju ke babak berikutnya. Langsung aja kita ke pertandingan pertama hari ini. Di sebelah kanan saya, tim merah adalah tim anak SMA. Dan di sebelah kiri ada tim tiktokers. Kalau begitu, udah siap nih tim tiktok dan tim anak SMA? Siap! Oke, langsung aja kita mulai ya. Ke babak 1 TWK. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Tim merah mau memilih provinsi apa? DKI Jakarta. Oke, jadi untuk DKI Jakarta, pertanyaannya adalah... Nama pertama DKI Jakarta adalah... A. Stad Batavia B. Jayakarta C. Sunda Kelapa D. Batavia Kalian punya waktu sekitar 15 detik. Silahkan dirembuk dulu. Udah siap? Ya. Abel? Sunda Kelapa Yakin? Yakin. Dari semua pilihan tadi, yakin? Yakin. Yakin. Selamat kalian benar. DKI Jakarta sekarang berubah menjadi warna merah. Oke, untuk tim TikTok, silahkan memilih satu provinsi. Jawa Barat. Jawa Barat. Baik. Berikut adalah lagu daerah dari Jawa Barat. Kecuali. A. Manuk Dadali B. Tokecang C. Bubui Bulan D. Jali-Jali 15 detik dari sekarang. Ini yakin banget ya, kayaknya tim kalian ya? Iya, harus yakin. Harus yakin. Harus yakin. Harus yakin. Menang kalah biasa. Dan jawabannya adalah? D. Jali-Jali Satu poin untuk tim TikTok. Baik sekali. Oke, kalian udah pikir provinsi berikutnya? Dari tim anak SMA? Papua Papua. Ada yang pernah tinggal di Papua? Oh, pernah. Curang ini. Oke. Langsung aja ya? Udah lama sih, gak tau ya? Oke, kita langsung. Pertanyaan dari Papua adalah Apuse Kokondao Yarabe Sorendoreri Wuflenso Bani Nema Baki Pase Adalah potongan lirik lagu Dari Papua Yaitu lagu A. Yamko Rambe Yamko B. Sajojo C. Apuse D. Yara B Mau diulang pertanyaan atau udah pede? Udah pede. Udah pede langsung aja. Langsung aja berarti ya. Agak selesai ya. C. Apuse Selamat. Itu adalah pertanyaan yang benar. Oke, jawaban. Pertanyaan. Jawaban yang benar. Oke. Jago juga. Ini belum ada yang salah ya. Wow. Ini sengit ini oke. Tim TikTokers Provinsi berikutnya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah? Kok ada ABC? Kan ada. Oh harus ada ABC nya ya? Iya dong. Oh dikirain gampang tuh pertanyaan. Oke yaudah deh. Ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah? A. Solo B. Surakarta C. Jogja D. Semarang Diskusi dulu. Harus diskusi dulu ini gampang banget. Semarang. D. Semarang. D. Semarang. Ini yakin ya? Kata dia gak? Iya. Yakin? Iya. Eh lu pernah ke Jogja belum? Jogja kata. Itu banyak atraksi loh di Jogja loh. Jogja provinsi sendiri. Banyak atraksi bagus di Jogja loh. Enggak. Semarang. Solo ada kratonnya loh. Enggak. Semarang. Semarang. Selamat satu poin untuk tim tiktokers. Gue gak pernah ngeliat orang seragui untuk provinsi Jawa Tengah. Itu pertanyaan yang sangat mudah loh. Seharusnya pede gitu Semarang ya. Kita gak belajar. Jadi masih simbang nih. Belum ada yang salah ya. Jago juga kalian. Kalian sudah pilih provinsi lagi? Sudah. Provinsi apa? D. I. Yogyakarta. Yogyakarta. Yang hampir mereka sebut adalah ibu kota Jawa Tengah ya? Iya bener. Oke. Pertanyaan untuk Yogyakarta adalah. Apa arti sebenarnya dari gudeg? A. Santan. B. Uleg nasi. C. Nangka. D. Mengaduk. Apa ya? Mau diulang? Mau diulang pilihannya? Nangka. Jadi arti dari gudeg sebenarnya adalah nangka. Adalah nangka. Sudah yakin? Yakin. Yakin? Mohon maaf ini pertama kalinya kalian salah. Jadi akan dilempar ke tim tiktokers. Apa aja tadi pilihannya? Pilihannya ada santan, nasi uleg, nangka, ngaduk. Ngaduk. Jadi gudeg artinya adalah mengaduk. Iya betul. Selamat satu poin untuk tim tiktokers. Wow oke berarti kelas men sementara. Eh kelas men. Poin sementara kita ada berapa nih? Tiga untuk tim tiktokers. Dan dua untuk tim anak SMA ya. Sekarang jeliran kalian. Kalian pilih provinsi? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Pertanyaan untuk provinsi Jawa Timur adalah. Jembatan terpanjang di Indonesia ada di provinsi ini. A. Jembatan Suramadu. B. Jembatan Pasupati. C. Jembatan Ampera. D. Jembatan Tayang. A. Suramadu. Selamat satu poin lagi untuk tim tiktokers. Wow. Mau 4-2 ya. Oke baik. Sekarang kita kembali ke tim anak SMA. Kalian pilih provinsi? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Batasan wilayah barat dari provinsi Sulsel adalah. A. Sulawesi Tengah. B. Selat Makassar. C. Laut Flores. D. Sulawesi Tenggara. Batas wilayah barat dari Sulawesi Selatan. Kenapa seru banget disini? T. Gak tau. T. Gak tau jawabannya. Kalian harus dapet loh. Ini pada gak tau. Bener-bener gak tau. Sulawesi Selatan yang mana? Itu. Kiri. Yang mana? Di Sulawesi. Sulawesi. Ini kan ada kesini. Ada disini. Kirinya. Ini? Ini Sulawesi Selatan. Berarti batas baratnya kan? Iya. Batas baratnya. Oke apa itu? Selat Makassar. Satu poin untuk tim anak SMA. Selat Makassar. Oke. Seru juga nih. Provinsi kedua terakhir untuk kalian. Silahkan pilih. Satu. Bali. Bali. Danau Batur. Kita mundur. Kita mundur. Danau Batur terletak di. A. Ubud. B. Kintamani. C. Seminyak. D. Canggu. Kalian mau diskusi dulu mungkin? Sudah. Enggak. Enggak ada diskusi. Dintar kita. Enggak ada diskusi ya? Kintamani. Kintamani. Danau Batur terletak di Kintamani. Ini yakin? Kan banyak turis suka ada di Canggu. Gak apa-apa. Karena di Canggu itu banyak banget atraksi kan. Banyak banget hal yang menarik. Untuk dilakukan di Seminyak dan Canggu. Oke. Kintamani. Selamat. Satu poin lagi untuk tim TikToker. Pintar kan gue? Waduh. Well educated. Waduh. Oke. Oke. Ini berarti ronda terakhir di bawah pertama ya. Tim anak SMA kalian mau pilih provinsi? Banten. Banten. Wow. Satu pulau Jawa sudah diambil semua ya. Oke. Pertanyaan untuk provinsi Banten. Gubernur wanita pertama di Indonesia. Berasal dari Banten. Gubernur wanita pertama di Indonesia. Berasal dari Banten. Namanya adalah A. Sri Mulyani. B. Mari Elka Pangestu. C. Ratu Atut. D. Kofifah Indah Parawansa. Silahkan kalau mau dirembuk dulu. Ratu Atut C. Ratu Atut C. Abel yakin? Pilihannya C. Iya pilihannya C. Pilihannya C maksudnya. Iya Ratu Atut. Ratu Atut C. Iya. Bukan Ibu Sri Mulyani. Bukan. Bukan. Itu Menteri gak sih? Itu Menteri. Satu poin lagi untuk tim anak SMA. Oke. Provinsi terakhir silahkan kalian memilih. Jawa udah habis. Gak bisa dipilih lagi Jawa. Nih Indonesia masih luas nih. Jawa sentris sih. Pilih yang lain. Lampung. Lampung. Provinsi yang cuma nyebrang dari Jawa. Iya. Ini ada satu Indonesia loh. Nih. Nih. Luas loh. Iya kan? Oke. Biar bingungnya nanti. Jangan sekarang. Oke. Jangan. Lampung dulu ya. Oke. Baik. Nama pelabuhan di Lampung adalah A. Merak, B. Bakauheni, C. Batu Guluk, D. Tanjung Pandan. A. Bakauheni. B. Bakauheni. B. Bakauheni. B. Bakauheni. B. Bakauheni. Ini adalah 6 poin untuk tim tiktokers dan 4 poin untuk tim anak SMA. Kita break dulu sebentar. Abis ini kita ke babak kedua ya. Waktu Indonesia tahu. Pada babak ini pertanyaan berskala nasional. Jika benar menjawab, provinsi tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna tim. Namun apabila menjawab salah, pertanyaan tidak akan dilempar ke tim lawan dan provinsi pilihan menjadi hangus. Kita mulai dari tim anak SMA. Oke. Untuk pertanyaan pertama ini, kalian pilih provinsi mana? Sumut dan Sulut. Sumatra Utara dan Sulawesi Utara. Baik. Inovasi alat goreng kerupuk rendah minyak bernama Health Fryer diciptakan oleh mahasiswa UNY. Tim mahasiswa UNY telah bekerjasama dengan UMKM kerupuk sumber barokah di Kebumen sebagai mitra. Apa kepanjangan dari UMKM? Usaha mikro, kecil dan menengah. Selamat kalian berhasil menyamakan kedudukan dengan tim tiktokers. Kalian pilih dua provinsi. Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Oke. Bineka Tunggal Ika. Berasal dari kitab Suta Soma yang dikarang oleh tokoh yang menganut agama Buddha, yaitu Empu Tantular. Bineka Tunggal Ika artinya... Gue tau, gue tau. Bineka Tunggal Ika artinya... Oke. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tapi pas 17. Benar sekali. Tim tiktokers dua poin. Ke tim anak SMA, silahkan lagi memilih dua provinsi. Salawesi Barat sama Kalimantan Tengah. Untuk Sulbar dan Kalteng. Siapa yang menjadikan hari raya Imlek di Indonesia sebagai tanggal merah? Perluin? Adilak perluin? Gak perlu. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dua poin untuk tim anak SMA. Itu yakin? Kayak gitu dong? Yakin loh. Sedikit info, Gus Dur emang presiden pertama yang memberikan masyarakat Tiongkwa izin untuk merayakan upacara-upacara agama seperti Imlek. Namun, perayaan Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional di era presiden Megawad. Oke, silahkan dua provinsi dari kalian. NTT dan NTB. Untuk NTT dan NTB, lambang silah ketiga pada Pancasila adalah lambangnya. Oh, lambang. Lambangnya. Mau diskusi dulu mungkin dengan temen-temen ya? Pohon beringin. Coba, silahkan ketiga isinya apa sih? Apa awalnya? Pancasila, ketuhan yang maesah kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil yang beradab, terus persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia itu pohon beringin. Betul. Bukan orang-orang megang tangan gitu kan, persatuan gitu kan. Bukan. Pohon beringin. Warna hijau ya. Dua poin untuk tim tiktokers. Selamat, Renald. Dua poin untuk tim tiktokers. Wow. Yakin banget tadi loh pohon beringin. Iya dong. Harus yakin loh. Oke. Untuk pilihan dua provinsi terakhir, silahkan. Kalian milih provinsi. Papua Barat dan Maluku. Pertanyaan saya yang terakhir ini, untuk babak ini, untuk masing-masing tim. Ini adalah pertanyaan yang majemuk. Jadi ada pertanyaan A, pertanyaan B. Kalau kalian bisa jawab satu, akan mendapatkan salah satu provinsinya saja ya. Oke. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di Indonesia, menterinya selalu perempuan. Benar atau salah? Benar. Kementerian Agama di Indonesia, menterinya selalu Islam. Benar atau salah? Benar. Dua poin untuk tim anak SMA. Pede, bagus loh. SMA loh. Kalau kalian menjawab dengan benar, kalian akan otomatis menang untuk pertandingan lawan tim anak SMA. Sudah siap? Siap. Untuk provinsi? Aceh sama Sulawesi Tenggara. Iya. Aceh dan Sulawesi Tenggara. Iya. Baik. Kode panggilan atau kode telpon negara Indonesia adalah? Oh. Plus 62. Bicu, bucuk, bucuk. Eh, iya gak sih? Ya udah, aku jawab. Iya. Plus 62, iya bener. Plus 62. Terus sinar punya tampil. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bila, Tobi, gak apa-apa. Apakah benar bahwa kode panggilan negara kita, negara Indonesia adalah hasil dari 17 tambah 45? 17 Agustus 45. Oleh karena itu kita plus 62. Salah, salah, salah. Iya. Salah. Terus kenapa? Emang dari mana? Iseng aja. Plus 62 kalau bukan karena 17 tambah 45. Kenapa kode negara kita 62? Malaysia plus 61. Malaysia 61. Singapura? Singapura berapa, eh? 65. Betul. Iya. Mungkin 62. Enggak. Salah. Jadi karena emang aturan dunia ya? Iya. Bukan karena 17 tambah 45. Betul. Aturan BBB yang atur. Jadi untuk pertandingan tiktokers melawan tim anak SMA hari ini, dimenangkan oleh tim tiktokers. Selamat. Selamat raya. Selamat raya. Bye. Berbeda dari pertandingan sebelumnya, di pertandingan ini, tim ojol dan pensiunan banyak memilih provinsi di luar Pulau Jawa. Kita makin jauh Papua Barat. Papua Barat? Ini adalah sebuah pertandingan yang tidak biasa ya. Pulau ini termasuk menjadi destinasi wisata incaran para turis dan termasuk salah satu spot diving terbaik di dunia. Kepulauan ini bernama A. Raja Ampat, B. Bunaken, C. Wakatobi, D. Derawan. Raja Ampat. Satu poin lagi untuk tim ojo. Calon Ibu Kota. Kalimantan Timur. Iya dong. Iya. Saya suka game ini. Pemindahan Ibu Kota Baru atau IKN yang diberi nama Nusantara akan berada di kabupaten mana? A. Penajam Pasar Utara B. Mahakam Ulu C. Berau D. Kutai Kertanegara Yang kau sebut pertama kali. Penajam Pasar Utara. Satu poin lagi untuk tim pensiunan. Ternyata ini kok menjadi lawan yang berat ini ya. Tim pensiunan. Wow. Oke. Terakhir di babak pertama silahkan pilih satu provinsi. Nangro Aceh Darussalam. Wow. Ini emang... Slow, slow, slow. Nangro Aceh Darussalam. Baik. Gelar ningrat atau kebangsawanan khusus untuk kaum pria suku Aceh yang memiliki kekuasaan memimpin wilayah Nangro atau kenegrian adalah A. Merah B. Datuk C. Teku D. Sultan C. Datuk Datuk B. Datuk Sudah yakin semuanya? Yakin. Saya harus lempar dulu ke tim pensiunan. Tiga yang mau di tidur. Sementara skornya adalah 4 untuk tim mojol dan 3 untuk tim pensiunan. Ya supaya jadi 4 kita ngomongnya tenku. Benar sekali menjadi 4. Yes. Selamat tim pensiunan. Tadi gue mau jawab. Wow. Mereka berhasil menunjukkan satu poin ya. Tidak. Nihiwatu Salah satu resort yang dinobatkan sebagai terbaik di dunia tahun 2016 dan 2017 ada di provinsi ini. Tepatnya di pulau A. Flores B. Komodo C. Sumba D. D. Alor Kalau nggak salah tempat honeymoonnya Raisa. Kalau nggak salah. Jawabannya adalah? Jawabannya Alor Saya lempar dulu ke tim mojol. Ya. Nihiwatu ada di pulau? Komodo Nihiwatu berada di pulau Komodo. Salah. Asih. Sumba ya. Jadi untuk pertanyaan ini tidak ada yang mendapatkan nilai. Baik tim ojol selamat. Kalian mendapatkan 9 poin. Pertandingan ini dimenangkan oleh tim ojol dengan skor 96. Dan klasmen sementara adalah Untuk pertandingan berikutnya kita memiliki tim SMA melawan tim pensiunan dan tim ojol melawan tim tiktokers. Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di dunia. Jumlah penduduk kota Jakarta adalah dengan KTP DKI ya. A. 11 juta orang B. 7 juta orang C. 15 juta orang D. 26 juta orang C. 15 juta orang Oke kita milih 15 juta C. 15 juta 25 11 Benar sekali 11 juta orang Seven Summits adalah tujuh gunung tertinggi di dunia diantaranya ada Everest ada Akon Kagua ada Kilimanjaro dan ada satu yang ada di Papua A. Semeru B. Rinjani C. Jayawijaya D. Gunung Agung C. Jayawijaya Jayawijaya A. Jawa Timur adalah provinsi produksi petai terbanyak di Indonesia menurut data tahun 2020 benar atau salah? Benar Lampung juga disebut sebagai Little Indonesia Benar atau salah? Little Indonesia Indonesia gede loh kenapa dia Little Indonesia ya? Benar Benar Tiga Dua Satu Salah Dan di pertandingan ini Tim Ojol sangat pede Bentar Saya mau ngabarin ibu saya dulu Mau ngabarin ibu? Kenapa? Saya dilamar kemenangan Pasin dong Pasin dong Panas 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 Gokipasit 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 Untungnya kepercayaan diri mereka membuahkan hasil Karena sekarang Tim Ojol memuncaki kelasmen dengan dua kemenangan Pertandingan berikutnya ada tim tiktokers Versus tim pensiunan Yang masing-masing Baru menang satu kali Siapakah Yang akan lolos Ke babak berikutnya? Provinsi pertama Kalimantan Selatan Di video Wonderland Indonesia Dari Alfiref Terdapat lagu Dari Kalimantan Selatan Dengan lirik Kota baru Gunungnya Bamega Lagu ini judulnya adalah A. Sipat tokaan B. Paris Barantai C. Sajojo D. Anak Kambing Saya Oke, Paris. 3, 2, 1. Yang Paris. Yang Paris ya? Yes, Paris. Apa sih panjang tadi? Paris Barantai. Paris Barantai. Tadi hampir salah, sekarang benar. Yes. Satu poin untuk tim Ben Swinan, Paris Barantai. Silahkan tim Tiktokers, satu provinsi. Kita milih Aceh. Aceh? Kalian udah pernah milih Aceh belum sebelum ini? Belum. Sudah. Oh udah. Mau Aceh aja? Mau Aceh. Museum Tsunami Aceh didesain oleh A. Ritwan Kamil. B. Andra Martin. C. Soekarno. D. Friedrich Silaban. Tim ini memiliki ciri khas untuk selalu mutar. Andra Martin siapa sih? D. Andra Martin adalah arsitek. D. Terkenal. Oke kita jawab. Satu, dua, tiga. D. Friedrich Silaban. Saya tanya dulu kepada tim Ben Swinan. Soekarno bukan. Ya. Silaban bukan. Gak ada wafat. Terus sekarang tinggal Ritwan Kamil. Andra Martin atau Ritwan Kamil? Ritwan Kamil di Bandung kan? Ritwan. Ya Ritwan Kamil di Bandung kan? Ritwan Kamil di Bandung. Yang bikin tsunami museumnya adalah? Siapa tadi nomor dua? Nomor dua. Andra Martin. Andra Martin. Oke berarti lok Andra Martin. Yang tadi kamu gak tau siapa itu Andra Martin ya? Yang membuat museum tsunami. Kita hitamkan provinsi Aceh karena jawabannya adalah Ritwan Kamil. Ritwan Kamil. Yang mendesain museum Aceh adalah Ritwan Kamil. Silahkan tim pensiunan satu provinsi. Kalimantan Barat dari tadi kok gak ada yang menyebut. Kalimantan Barat baik. Kalimantan Barat memiliki tim basket di IBL. Timnya adalah A. Kalbar Basket. B. Pontianak Basketball. C. Hangtuah Basketball. D. Bumi Borneo Basketball. Sekali lagi coba. Pilihannya adalah Kalbar Basketball. Bukan. Pontianak Basketball. Bukan. Hangtuah Basketball. Bukan. Bumi Borneo Basketball. Ya. Satu poin untuk tim pensiunan. Selamat. Pemenang pertandingan kali ini antara tim pensiunan dan tim tiktokers adalah... Tim Pensiunan. Terima kasih. Sampai juga di pertandingan terakhir grup A. Apakah tim Ojol akan sapu bersih kemenangan? Atau tim SMA akhirnya bisa menang untuk pertama kalinya? Kedudukan setelah babak pertama adalah seimbang ya. Lima sama. Jadi untuk babak kedua siapa yang mau mulai? Boleh mungkin tim Ojol dulu. Tim Ojol dulu? Boleh. Karena ini seri kan ya. Dan keindahan pesisir terletak di antara Maluku dan Papua Barat. Kita pilih dua itu. Maluku Utara, Papua Barat. Sebutkan tiga dari lima destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Saya akan sebut dua dari limanya ya. Ada satu di Likupang, Sulawesi Utara. Satu lagi di Danau Toba, Sumatera Utara. Tiga lagi di mana? Destinasi super prioritas. Papua Barat, itu ada Raja Empat. Baik, Raja Empat. Oke. Udah salah aja Bali. Sama di Komodo. Satu dari tiga itu benar. Kalian salah. Komodo itu deket Labuan Bajo. Jadi salah satu destinasi super prioritas itu Labuan Bajo. Sisanya adalah Mandalika. MotoGP. Mau diadain di sana. Oke. Mandalika NTB. Dan yang terakhir adalah Borobudur. Magelang. Kalian ada kesempatan untuk menang pertama kalinya di TWK. Ayo dong tepuk tangan mereka dong. Baik. Oke. Pilih dua provinsi. Solusi Utara deh. Sama... Mana? Gorontalo deh. Utara dan Gorontalo. Oke tetanggaan. Pertanyaannya adalah. Brand sepeda berikut ini dari Indonesia. Kecuali. Polygon. United. Element. Giant. Satu dari empat ini bukan dari Indonesia. Giant. Giant. Yakin banget kenapa Giant? Pas sepeda. Itu sepeda ya? Punya. Meraknya apa? Bromtona. Oh. Itu bukan dari Indonesia ya? Element juga ada. Oh element ada. Itu dari? Indonesia. Baik. Tadi jawabannya adalah Giant ya? Iya. Kalian selangkah lebih dekat menuju kemenangan. Dua poin untuk tim anak SMA. Oke. Baik. Tim Ojol silahkan dua provinsi. Papua dan Sumatera Utara kali ya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? WR Superatman. Baik. Berapa stanza lagu Indonesia Raya? Lima. Panjang banget Indonesia Raya kalau ada lima baik. Kalian salah tapi kalian tetap dapet satu poin karena pertanyaan pertama. Dengan itu selamat kalian udah menang pertama kalinya di tes lawasan kebangsaan. Gak tau gak. Kekalahan pertama tim Ojol ada di tim anak SMA. Pertanyaan terakhir untuk kalian. Siapa tau kalian mau nambah poin? Tolong pilih dua provinsi. Kaltara deh. Oke. Kalimantan Utara dan? Tengah. Tengah. Baik. Pertanyaannya adalah Indonesia terletak diantara berapa benua? Dua. Dua? Benua apa saja? Australia dan Asia. Sebelas poin untuk tim putih. Selamat kemenangan pertama tim anak SMA ya. Selamat kepada tim Ojol dan tim pensiunan. Kalian lolos ke babak berikutnya. Sampai ketemu di episode-episode TWK berikutnya. Selamateu. Selamat datang bingung. Selamat datang bingung. Selamat datang kembali— Kayak, Terima kasih telah menonton!